Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Oke karena kesehatan Umi Lagi kurang fit Jadi kali ini kita akan membuat puding yang simple-simple aja Walaupun simple tapi ini rasanya Enak banget, lembut, kenyal Tampilannya juga menarik, cara buatnya gampang Nah seperti apa cara membuatnya Dan apa aja bahannya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share And subscribe bagian belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan panci atau pan Masukkan 1 sendok teh nutrijel bubuk plain Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Dan 200 ml air putih Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Adonan lalu kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya angkat adonan Lalu bagi 3 sama rata Oke ini umi kira-kira aja ya Jika ingin ditakar juga boleh Selanjutnya tambahkan pewarna kuning, merah, dan hijau ke masing-masing adonan Kemudian aduk semua adonan hingga warnanya merata Dan kalau warnanya udah merata Selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras Oke jika jelinya udah mengeras Selanjutnya ini akan kita potong-potong dadu Nah caranya kira-kira seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Oke ini kita sisihkan dulu Lanjut kita akan membuat adonan puding berikutnya Siapkan panca atau pan Masukkan setengah sendok makan Agar-agar bubuk bening Kemudian tambahkan 1 sendok teh nutrijil bubuk plain 50 gram gula pasir Dan 500 ml susu cair Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata Jangan lupa tambahkan 1,4 sendok teh garam Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata Dan selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Oke jika adonan sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya Selanjutnya ambil adonan sebanyak 200 ml Tambahkan setengah bungkus coklat tos coklat ke dalam adonan yang kita ambil Kemudian aduk hingga tercampur merata dan coklatnya larut Oke ini umi tambahkan sedikit pewarna coklat Tapi ini opsional ya Jika dirasa warnanya sudah cukup Boleh di skip Nah kalau sudah tercampur merata kita sisihkan dulu Dan untuk sisa adonan tambahkan dengan pasta vanila secukupnya Kemudian aduk hingga tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata selanjutnya tuang ke dalam loyang Untuk loyangnya umi memakai loyang segitiga ukuran 9 x 23 cm Tuang sedikit aja dulu adonannya Kurang lebih 3 sendok sayur Selanjutnya masukkan jeli warna-warni Kita masukkan warna kuningnya dulu Kemudian warna merah Dan warna hijau Kemudian siram lagi dengan sisa adonan Kemudian aduk-aduk Dan selanjutnya ini kita diamkan hingga setengah mengaras Dan kalau sudah setengah mengaras Timpa dengan adonan coklat Kemudian ini kita diamkan lagi kembali Hingga set atau mengaras Nah ini dia pudingnya udah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah cantik banget Alhamdulillah tutorial puding mozaik Vanila coklatnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Ini merasanya beneran enak banget Teksturnya lembut dan kenyal Manisnya pas Cara buatnya juga gampang dan simple Pokoknya rekomendit untuk dicoba Jangan lupa dicoba ya Oke sampai disini dulu video umis Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video umis Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video